Hai 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 semuanya bareng kita berdua Maksudnya sekarang sudah refresh Di diganti sama generasi baru Jadi sekarang kita kehadiran Salah satu ketua Ini berbombo agama Tapi gaul Jadi kayak anak buddha yang masih Tetap menjalankan perintahnya Perkenalan nama pak Namanya udah ada jelas Muhammad Darwis Baik perkenalkan nama saya Muhammad Darwis Abdullah dari Prodi D3 Optometry Oh mukanya cocok perawat ya pak ya Aku menyangka dia itu perawat Soalnya biasanya anak yang lu itu pakai kacamata Iya karena ternyata ya yang kita lihat Ya mungkin agak aneh juga Kenapa kamu gak ikutin tren pakai kacamata? Karena masih sehat kan Alhamdulillah Asli dari mana? Asli dari Sukabumi pak Mayorita Sukabumi terata-ata perawat Kenapa kamu mau ngambil Optometry? Karena ada basic juga Soalnya Orang tua Orang tua mendukung buat masuk Optometry Dan punya optik juga? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa ini Bibi Tunggul nih Calon yang... Sudah punya usaha Sudah punya usaha Sudah Sangat spiritual bagus Ah Now on this in ukurang Cuman satu mungkin Jomblo Jomblo Bener Oh bener Oh bener Dibukung ya Dia pede banget bilang bener BTW lies By the way Kamu kan sebelumnya Periode sebelumnya kan Wakil Ketua Umum ya? Sekarang Jadi ketua umum Terpilih jadi ketua umum Oke Kenapa sih kamu ingin masuk di basic kondol pesantren atau bukan sih? Basic saya tuh sebenernya bukan pesantren Kalau Sunda Nyama itu Sebenernya saya itu ngaji santri kalong pak Nah itu Jadi kalau malam pulang Ya bener Santri kalong itu Dia ngaji siang Siangnya ngaji Tapi kalau malam pulang Oh kalong ya Iya Eh kalong bukan aku pergi kalau malam Eh kan di Bali Oh ya Kan di Mamsia Oh jadi kamu biasanya Jadi Gapul Gamondok Iya Gapul Gamondok Terus tau DHB dari mana? Tau DHB itu awalnya ngeliat Ada se-alumni dari SMA juga SMA Negeri Satu Jam Mangkulon Alumni dari DHB juga Tapi kalau buat masuk ke sini masih nyari-nyari gitu Internet Pendaptarannya internet lah lewat internet Iya betul Kamu tau DHB itu dulu dari mana sih ininya? Dalam konteks oke tadi udah ada ini Awalnya awalnya Di IGK Di Youtube Di apa di apa Awalnya itu kayak cari-cari perkuliahan yang tentang refraksi optisi gitu pak Yang saya tahu refraksi optisi itu hanya ada di Jakarta Nah ternyata ada di Bandung juga gitu Iya betul pak Terus kenapa kamu masuk ke IGK? Karena dukungan dari orang tua juga dan basic saya lebih cocok di IGK Emang style ya? Dawa Iya pak Terus kamu bisa rencana ke depan seperti apa sih? Prokernya Prokernya Program kerjanya Ini mau gimana mau dibawa kemana sih sama dari sini IGK ini lebih mau balance aja pak antara prokernya dan nuansa Islam di Istikis Dharma Usada Bandung ini Jangan terlalu kayak panatik Iya betul monoton gitu Jadi pengen merubah juga persepsi orang kalau misalnya kan banyak orang bilang kalau yang kayak keagamaan itu kuno Jadi sekarang kan Ustadz-ustad muda yang viral itu kan bener-bener kekinian cara dakwanya gitu kan Segmentnya disitulah gitu kan Terus apa aja yang punya terobosan apa sih yang sekarang lagi ada pikiran sih karena kan program kerja lagi digodok kan Apa aja ya terobosan yang Darius pengen apa ini kan Terobosan itu ada di Muhoyam Tarbawi sama IPES dan RPA pak Apa itu? Jadi Muhoyam Tarbawi itu buat pengkadaran Kaderisasi anggota baru supaya terstruktur dari awal gitu pak Nanti puncak acaranya itu rame-ramenya itu ada di IPES RPA, di Islamic Festival dan Ramadan Penuh Arti Jadi sambungan gitu ya Sinergi dari mulai di recruitment sampai nanti Jadi sudah mulai terstruktur dari awal gitu pak Acara besarnya ada misalnya undang Ustadz yang inspiratif atau apa? Ya pastinya itu ada nanti di Islamic Festival sama RPA-nya pak Tabli akbar kayak gitu Secara apa sih teman-teman dari Respondi ya? Kamu ke pemilihan kamu? Mereka antusias? Atau seperti apa? Biasa aja gitu kan? Kalau secara dari anggota itu antusiasnya banyak juga pak yang berantusias untuk Kedepannya IG itu bakalan dibawa kemana seperti itu pak Mereka punya ide-ide gitu? Banyak juga pak yang ada beberapa inovasi yang bagus juga yang nantinya kita akan implementasikan di tahun keporkesan selanjutnya Salah satu daris yang menurut dari sini Di IG ini kekuatan yang paling besar itu apa sih sebetulnya? Biar teman-teman sempat-sempat-sempat juga tau nih Kamu masuk IG itu bakal kayak gini loh gitu Biar teman-teman tertarik lah itu Tapi kan kayak fenomena sebelum-sebelumnya gitu Di organisasi ini kan Panatisme berlebihan Terus eksklusif kan Kalau yang masuk itu harus gini-gini Harus islami banget Harus bisa ngaji Harus apa gitu Jadi kebanyak kayaknya Berat Termainu Seperti itu Masih kan sebelumnya Gak seperti itu Padahal seperti apa sih? Ceritain aja deh dulu itu Padahal sebenarnya IG itu bukan perkumpulan orang-orang yang udah pinter dan baik seperti itu Kan tetapi itu adalah perkumpulan orang-orang yang ingin belajar Lebih ngerti tentang agama Seperti itu Jadi mungkin bisa dibilang yang belum bisa ngaji justru masuk IG ya? Iya gitu Gitu kan Jadi kita nanti yang memfasilitasi seperti itu Jadi gak usah teman-teman yang Apa yang udah tobat tapi yang udah mau tobat Yang belum tobat gak apa-apa Ikutin aja dulu siapa tau seru kan Mencoba hal yang baik gak ada salahnya Kan lu dakwah ride aja kan sambil memotoran sambil berdakwah Kalau sekarang kan dunia yang seru kayak gitu ya Terus ada apa namanya Rider subuh Rider subuh Subuhan Jadi yang naik positif itu dibawa ke dalam hobi kan Bu ya? Kalau IG ada terobosan yang programnya apa sih yang paling Diandalkan lah Yang paling diandalkan itu Yaitu di puncak acaranya itu ada di Islamic Festival sama Ramadan Penuh Adri itu Pak Jadi disitulah mungkin aktualisasi para anggota IG diperlihatkan Seperti acara-acara besarnya ada di sana seperti itu Ada gak sih yang menjual gitu buat temen-temen yang biar mau lah ikutan IG apa sih Ya bener kata Pak Ahmad tadi yang paling Yang paling keliatan lah yang paling bagus yang paling keren lah dari IG apa sih ada gak? Yang paling bagus dan yang keren di IG itu Yang andalannya Andalannya lah Iya nanti kan kita bakalan apa sih Dari awal itu Mengkoordinir dari Mohayam Tarbawi Kayak kreativitas anak-anak ini dan kemampuan anak-anak ini bakalan dibawa kemana dulu gitu Dipersiapkan dari awalnya dulu Seperti itu Jadi justru dengan Bukan biasa keterampilannya mereka Ya biasa dari awal keterampilannya supaya terstruktur Jadi misalnya dia pinter nyanyi Nah itu seperti itu Pak Seperti itu Karena kan dia juga punya grup gamus kan Marawis Marawis Jadi pelatihnya bu Jadi yang seneng nyanyi dan kemusik mungkin kemarin Seperti yang bisa ngaji secara kori gitu Pak Seperti itu Mau dijadiin itu M.TQ M.TQ Terus kalau program ke mahasiswa yang lain-lain ini Di luar ini ada nggak program untuk sharing dengan Teman-teman Ada juga Pak cara mengedukasi Terus bagaimana sih cara kita konsolidasi Antara mahasiswa itu Dari internal Stikis Dharma Sada Bandung Seperti itu Kayak saya juga Pengen mengadakan kayak Kumpulan-kumpulan pemuda hijrah Terus kayak mau ngadain majelis Rasulullah Stikis Dharma Sada Bandung Seperti itu Banyak sih sebenarnya apa Kalau inovasi itu Tapi Ya mungkin nanti kita lihat aja Bagaimana cara Ya betul Misalnya Ini udah panak dengan Dengan program kerja Jauh kayak Aku mau nanya dulu Pemuda-pemuda hijrah itu Maksudnya apa sih? Pemuda yang Bisa gini Yang biasanya Mungkin sholat nanti bulang betong Ya nama aja Jadi dia komitmen Oh jadi dia pengen berubah Jadi lebih baik Pengen berubah lebih baik Apa ya Lebih apa ya Seimbang antara dunia dan neherat Kalau sekarang main aja misalnya Itu iya Ah enak Loh ini tuh sholat ya Misalnya kan gitu Ya seperti itu Itu udah dikatakan hijrah Hijrah itu berarti ke Tempat Yang lebih baik Ke arah yang lebih baik Perilaku yang lebih baik Bukan yang tiba-tiba Jadi jokop ya Atau jokop aja hitam gitu Itu kan aja Apa aja Tanda-tanda itu aja Fisik aja Tapi kan perilakunya Intinya kan perilaku Karena sekarang kan banyak orang tuh cover Bawa-bawa agama Tapi aslinya Biar dia Jalan taus Enggak dianggap Baik padahal kan Pengen dianggap baik Dalam kedok agama Padahal aslinya kan busuk Belum bisa Belum bisa Terus dari sekalian Kini lagi ke pribadi lagi nih Jadi sekarang Sebetulnya dalam konteks pribadi Saya punya Punya Cita-cita Cita-cita apa sih Untuk ini Igi Atau untuk dia Untuk dia dan Igi aja Ya bisa Kalau untuk diri pribadinya Pak Karena kan Saya juga basicnya Bukan pesantren Ya yang pastinya Masuk Igi Ingin lebih Memperdalami Tentang agama Memperbaiki diri juga Dan Untuk umumnya itu Lebih ke Ya buat Igi-nya sendiri lah Buat Igi Tersendiri Lebih besar Ya inginnya Lebih maju lagi lah Pak Karena kan Ada departemen juga Departemen Igi itu Share media Nah kan tetapi Di bagian medianya itu Kurang kuat Nah saya ingin memperkuat Dari kayak Memberikan dakwah Lewat media sosial Sekarang kan banyak juga nih Dakwah TikTok Dari YouTube Seperti itu Untuk konten deh Potong-potongnya kami Wah Dennis Lin Terus Hilman VWG itu Kita ini kan Apa Potong-potong Menjadikan itu Konten Iya kan Masa ILE Ini harus bisa memanfaatkan Sesuatu yang Punya PC itu Punya PC itu Itu kan Harus bikin tim Berarti Caranya adalah Ajak teman-teman Yang punya hobi lah Ngerekam Atau apa Teman-teman Anak game Main base Ajak masuk IG Jadi jangan jadi Jangan jadi Jangan jadi Alergi Jangan menutup diri Agama itu kayak Secara umum Sepertinya main framenya Alergi Kalau agama itu Eh gitunya Kayaknya Jihad 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 itu kan Tidak hanya bunuh diri Iya Atau ngebom Ngebom Nggak gitu Jihad dalam Darwish ini Ternyata basically Bukan dari pesantren Tapi dia lagi berjihad Jihad dakwah Terakhir nih Dari darwish Dari sendiri Kedepan Cita-citanya apa Ingin Melanjutkan itu Cita-cita pribadi Optik atau gimana Oh kalau cita-cita pribadi Ya Pak yang pastinya Lebih Ngelanjutin usaha Orang tua Tapi dibalik itu juga Kita kerja gitu Jadi ada Dua Pemasukan seperti itulah Kalau secara Darwish pun Pengen mandiri lah Tidak hanya Berekor di Barisan orang tua Betul Nah Darwish punya pesan Gak buat temen-temen lain Atau semangat lah Kata-kata mutiara Aku jauh-jauh di Jampang Kamu jauh-jauh di Jampang ya Dari Jampang Kau hafal banget Suka bumi Tahu lah Pernah kok Pernah Promosi Apa ya Kamu suka jadi ketua IG Bisa dibilang Keren dong Jauh-jauh dari Jampang Dan kamu berhasil Masuk di meja ini Meja merah Apa nih Last statement Atau tadi Kata-kata yang Memotivasi temen-temen Last statement Buat temen-temen Dakwah itu Bukan memukul Dakwah itu Merangkul Ya Dakwah itu merangkul Bukan memukul Dakwah itu Mengajak Bukan ngejek Seperti itu Oh Berat Siap dengan wajah IG yang baru Tahun 2022 Ini lah wajah baru Ini wajah baru Yang tidak bilang Bukan bilang Yang apa ya Harus gini sih Enggak Yuk bareng-bareng Berubah Makasih banget Mohamad, Darwish, Abdullah Semoga sukses terus ya Maunya tahun yang keren Buat dakwah Amin Oke-nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye